Jika mengetahui seperti ini, maka pertama-tama kita cari dulu untuk nilai X dan Y-nya. Di sini dari syarat kita ketahui bahwa sistem pertidak samaan 2X plus 5Y lebih besar dari sama dengan 16 terbentuk dari persamaan garis yaitu 2X plus 5Y sama dengan 16. Sehingga apabila kita cari titik potongnya, ketika X sama dengan 0 tersisa 5Y sama dengan 16, Y sama dengan 16 per 5. Kita lanjutkan, ketika Y sama dengan 0, maka tersisa 2X sama dengan 16. Sehingga X sama dengan 16 per 2 atau kita dapatkan 8. Maka untuk menggambarkan garis ini, diperlukan 2 titik potong yaitu 0,16 per 5 dan titik 8,0. Kita lanjutkan, di sini kita juga punya sistem pertidak samaan yaitu 3X plus Y lebih besar dari sama dengan 11. Maka dia terbentuk dari persamaan garis yaitu 3X plus Y sama dengan 11. Apabila kita cari titik potongnya, ketika X sama dengan 0 tersisa Y sama dengan 11. Ketika Y sama dengan 0, maka tersisa 3X sama dengan 11. X adalah 11 per 3. Kita tuliskan, seperti ini. Maka persamaan garis 3X plus Y sama dengan 11 terbentuk dari titik 0,11 dan titik 11 per 3,0. Maka apabila kita gambarkan pada bidang cartesius, kita boleh gambar seperti ini. Nah, di sini titiknya adalah 0,16 per 5 dan di sini 8,0. Maka garis biru ini memiliki persamaan garis yaitu 2X plus 5Y sama dengan 16. Nah, berikutnya kita akan lakukan titik uji untuk menentukan daerah arsiran yaitu titik 0,0. Maka apabila persamaan ini kita substitusi, kita peroleh 2 dikali X-nya yaitu 0, ditambah 5 dikali Y-nya yaitu 0, akan kita bandingkan dengan 16. Di sini 0 ditambah 0, kita bandingkan dengan 16, maka 0 lebih kecil dari 16. Nah, yang diminta pada soal yaitu lebih besar dari sama dengan. Tanda sama dengan di sini digunakan untuk menggabarkan garis yang penuh atau tidak putus-putus. Karena lebih besar dari, maka daerah yang berada di sebelah sini adalah daerah yang bukan merupakan himpunan penyelesaian dan dapat kita arsir. Karena daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang bersih. Seperti ini, kita lanjutkan untuk garis yang kedua yaitu titik potongnya di sini adalah 0,11. Sedangkan di sini titik potongnya yaitu 11 per 3,0. Maka kita akan menggunakan titik uji yang sama yaitu 0,0. Apabila kita substitusi, kita peroleh di sini yaitu 3 dikali 0, ditambah 0 akan kita bandingkan dengan 11. 0 ditambah 0 akan kita bandingkan dengan 11, maka tentu 0 lebih kecil dari 11. Di sini pada soal yang diminta yaitu lebih besar dari sama dengan. Di sini terdapat tanda sama dengan, maka garisnya penuh atau tidak putus-putus. Karena di sini yang diminta lebih besar, sedangkan hasil dari titik uji yaitu lebih kecil, maka daerah yang berada di sebelah sini yaitu bukan daerah himpunan penyelesaian dan dapat kita arsir seperti ini. Sehingga apabila gambar ini kita sempurnakan, kita peroleh gambar seperti ini. Di sini y lebih besar dari sama dengan 0, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di atas pada sumbu x. Namun yang kita arsir yaitu berada di bawah dari sumbu x karena kita mau daerah himpunan penyelesaiannya akan bersih. Selanjutnya di sini, x lebih besar dari sama dengan 0, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan dari sumbu y. Namun daerah yang kita arsir berada di sebelah kiri. Ingat, karena kita mau daerah himpunan penyelesaiannya nanti yang kita dapat adalah daerah yang bersih. Kita akan melihat pada garis hijau, titik perpotongannya yang pertama yaitu 0,11 dan di sini adalah 11 per 3,0. Maka persamaan dari garis hijau adalah 3x plus y sama dengan 11. Selanjutnya, untuk garis biru, titik yang di sebelah sini adalah titiknya yaitu 0,16 per 5, sedangkan yang ada di sebelah sini yaitu 8,0. Sehingga persamaan dari garis biru dapat kita tuliskan di sini yaitu 2x plus 5y sama dengan 16. Sekarang kita lihat titik terluar pada daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama yaitu titik 0,11, berikutnya di sini titik 0,8, dan titik perpotongan antara persamaan garis 2x plus 5y sama dengan 16, dan 3x plus y sama dengan 11. Maka dapat kita eliminasi di sini 2x plus 5y sama dengan 16, selanjutnya 3x plus y sama dengan 11. Apabila persamaan garis pertama kita kali dengan 3, dan pada persamaan garis kedua kita kali dengan 2, maka kita dapatkan di sini 6x ditambah 5 dikali 3 adalah 15y sama dengan 16 dikali 3 menghasilkan 48. Selanjutnya di sini 3 dikali 2 hasilnya adalah 6x ditambah 2y sama dengan 11 dikali 2 hasilnya adalah 22. Apabila kita kurangkan atau kita eliminasi, maka 6x dikurangi 6x hasilnya adalah 0, 15y dikurangi 2y hasilnya adalah 13y, dan 48 dikurangi 22 hasilnya adalah 26. Sehingga y sama dengan 26 per 13 hasilnya adalah 2. Di sini, y sama dengan 2 akan kita substitusi ke persamaan ini, maka 2x ditambah 5 dikali ynya adalah 2 sama dengan 16. 2x ditambah 5 kali 2 adalah 10 sama dengan 16. 2x sama dengan 16 dikurangi 10, karena 10 kita pindah ruas ke ruas belah kanan, sehingga kita dapatkan sisanya yaitu 6. x sama dengan 6 per 2 hasilnya adalah 3. Maka titik perpotongannya dapat kita tuliskan di sini yaitu 3,2. Dari ketiga titik ini akan kita substitusi ke fungsi xy. Kita dapat menggunakan tabel seperti ini, titik pertama yaitu 0, 11. Kita tuliskan di sini, maka 3 dikali 0 ditambah 8 dikali 11, hasilnya adalah 88. Untuk titik kedua yaitu 8,0, kita substitusi 3 dikali 8 ditambah 8 dikali 0, maka hasilnya adalah 24. Titik berikutnya yaitu 3,2. Kita substitusi 3 dikali 3 ditambah 8 dikali 2, maka hasilnya adalah 25. Dari ketiga nilai ini, kita ketahui bahwa nilai minimumnya yaitu 24, maka pilihan jawaban yang benar adalah C, yaitu 24. Sekian cara untuk menjawab soal ini, dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.